Intro Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel penonton series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum manhua Sing Chi Chi Wa Sun Wukong Atau The Great Absol 420 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Diperlihatkan Wukong yang sudah dewasa Dan ia pun kini mengamuk di surga Untuk menantang para dewa Di episode ini sindiawali diperlihatkan Tata gata menghampiri Wukong Raja menyet batu Kau sudah membuat kekacauan di surga Kau tahu kan ini merupakan kejahatan yang besar Kau bisa dihukum mati Ucap tata gata Wukong pun lalu berkata Haha jadial sekecil ini Kalian sebut sebagai kejahatan besar Duh apakah kalian gak punya dewa yang cukup kuat Untuk menghentikanku Dari tadi aku hanya bermain-main saja Aku ingin melihat dengan langsung Dewa yang mampu menghentikanku Tapi dari tadi gak ada tuh Apa kalian semua bersembunyi karena takut? Tata katapun dengan serius menjawab Hmm begitu ya Tapi sepertinya kau salah mencari lawan Apa kau tidak tahu Bahwa dewa langit sangatlah kuat? Wukong pun meringis dan berkata Haha kau sangat lucu Berani-beraninya sombong di depanku Wukong pun dengan sombongnya lalu berkata lagi Tidak peduli seberapa kuat Para dewa langit yang ada di sini Tidak akan ada yang bisa menandingiku Bahkan dari tadi aku belum melihat dewa yang mampu menghentikan diriku Lihat itu semua kekacauan yang sudah aku buat Hei kemana perginya dewa yang katanya kuat Yang dapat menghentikanku di awal aku buat kekacauan Ternyata itu semua hanya ngomong kosong Sama sepertimu Kau pasti berpura-pura kelihatan kuat Baiklah kalau begitu ayo kita bertarung Jika aku menang Maka bebaskanlah Suyi dari tempat yang membosankan ini Tata kata pun berkata Dewi Suyi? Jadi kekacauan yang kau buat ini? Demi dirinya ya? Dan salah satu jinggang pun disitu menyahut Hei dasar monyet brengsek Kau bahkan tidak tahu beliau itu siapa ya Bisa-bisanya kau menantangnya Hei monyet tengil Kami belum kalah tau Wukong pun juga menyahut Oh jadi kalian masih ingin bertarung Baiklah maju kalian semuanya Dan tiba-tiba saja tata kata pun disitu berkata Kalian tidak perlu bertarung Ia pun sambil merilis kekuatan emasnya berkata Biar aku saja yang melawannya Serahkan ia padaku Jinggang pun langsung tertegun Melihat yang mulia dewa agung surga itu Tata kata pun lanjut berkata Monyet batu Walaupun ini pertama kalinya kita bertemu Tapi sebenarnya Aku sudah lama mengenal dirimu Perkenalkan Namaku adalah tata kata Dan kau akanku beri pelajaran Wahai raja monyet batu Tata kata pun kini mulai merilis tubuh emasnya Melihat hal itu Wukong pun juga sangat geram dan berkata Hei apa kau bisa mengalahkanku Wukong pun melompat dan akan menyerang sambil berteriak Tidak peduli seberapa kuat engkau Aku pasti akan mengalahkanmu Semua orang yang ada disini Pasti akan kalah dariku termasuk kau Dewa agung tata kata Tata kata pun menyahut Hei coba buktikan saja Dan makbar Singkat cerita terlihat cipratan darah yang banyak disitu Dan kini terlihat tata kata masih berdiri dengan tegap di hadapan Wukong Dan ia pun berkata Bagaimana monyet kamu masih harus banyak belajar sebelum melangkah Dan terlihat Wukong pun hanya tertunduk dengan masih mengeluarkan darah yang banyak Sekarang kau harus mengerti bahwa masih ada orang yang lebih kuat darimu Ucap tata kata Wukong yang terluka parah itu pun hanya terdiam dan berkata dalam hati Orang ini Dia orang kedua yang berhasil membuatku seperti ini Sungguh tidak bisa dipercaya Tata kata pun disitu lanjut berkata Sekarang kau pasti menyesali perbuatanmu Karena kau sudah tidak bisa berbuat apa-apa Tetapi Wukong pun kini masih saja tak terima Ia pun seketika berteriak Tidak Tubuhku semakin membara Sekarang kau pasti akan kalah Karena diriku yang sekarang sudah serius Dan doar Tak disangka kini Wukong malah terlempar Dan jatuh di reruntuhan dengan luka yang sangat serius Tata kata pun langsung menghampiri Wukong lagi Dan sambil bersiap memukul ia berkata Aku bisa saja kekalahan dan kesalahanmu Jika tidak Aku tidak akan bisa menolongmu Akan tetapi Wukong pun malah ngece Sambil tertawa ia berkata Oke aku akui Sebenarnya aku itu bapakmu Hahaha bagaimana dengan itu Aku akui kau sebagai anakku Dan doar Tata kata pun geram dan memukul Wukong lagi dengan keras Wukong pun berguling-guling di reruntuhan Tata kata pun lalu mengangkat tali goji Wukong dan berteriak Monyet batu Akui saja kekalahanmu Apa kau benar-benar ingin mati disini? Tapi Wukong pun tetap saja tak mau kalah Ia pun masih saja berkata Dasar gila kau ingin aku mengakui kekalahan dan kesalahanku Aku bahkan belum merasa kalah darimu Aku tidak takut dengan kalian Hancurkan saja aku Dan doar Tata kata pun langsung mengaperkat Wukong dengan keras Sehingga terlempar ke atas Oh dasar keras kepala Teriak tata kata Tapi Wukong pun masih saja ngeyel dan malah berkata Hei tata kata yang suci Apa kau bisa membunuhku? Bahkan pukulanmu masih bisa membuat aku berdiri Darjeleng Tanpa ampun tangan emas Tata kata pun langsung mengeprek kepala Wukong Hingga mengujam ke tanah guys Hal itu lantas membuat para prajurit langit pun berteriak Berhasil Yang mulia tata kata menang Wah monyet sialan itu berhasil dikalahkan Dan jinggang pun lalu mendekat dan berkata kepada tata kata Agar sisanya diserahkan kepada mereka saja Tapi tata kata pun lantas berkata Kalau Wukong sudah mengaku salah Tata kata pun berkata lagi Barusan dia berbisik kepada aku Bahwa dia mengaku salah dan akan bertaubat Demi perdamaian dan belas kasih di seluruh dunia Maka kita harus memaafkan mereka yang mengaku salah dan ingin bertaubat Tolong sampaikan kepada kaisar Aku yang akan mengurusi monyet batu ini Sin kemudian beralih di istana surga Terdengar di dalam istana Para petinggi surga sedang bertukar pendapat mengenai sang kerabatu Dewa Pakuda disitu berteriak Apa? Memaafkan monyet sialan ini Dia telah menghancurkan istana yang telah kubangun selama 300 tahun Dewa yang lain juga berteriak Tidak hanya itu Dia juga menghancurkan istana yang sudah kubangun selama 500 tahun Ini sebuah bencana Perpustakaanku juga telah dihancurkan olehnya Semua penelitian dan obat-obatan yang berharga telah hilang Seketika sang kaisar pun juga berteriak Tolong para dewa tetua tenanglah Mari kita dengar penjelasan dewa agung Tata Gata Dan kini diperlihatkan sang kaisar sitian yang belum berewok Ia pun berkata Tata Gata Tolong beri penjelasan Mengapa engkau ingin memaafkan monyet batu ini Tata Gata pun sambil merapatkan kedua telapaknya berkata Kaisar disitian Sebenarnya sifat asli monyet ini tidaklah jahat Dari dulu aku sudah memperhatikannya Bahkan aku sudah meminta Wen Xu Xing untuk merekam dokumen kehidupannya Baginda kaisar bisa melihatnya Dia membuat kekacauan seperti ini Hanya karena emosi sesaat Mendengar hal itu dewa tua labu pun menyahut Hahaha dewa agung Tata Gata Dia itu sudah bukul kepala aku tau Tata Gata pun langsung membalas Monyet tersebut menitipkan permintaan maafnya Untuk Musian Wang Dewi emak-emak pun disitu juga berteriak Bagaimana dengan harta aku yang sudah dihancurkan olehnya Tata Gata pun sambil tersenyum menjawab Maaf nanti akan aku ganti Sedangkan sasin guanyin pun disitu hanya terdiam saja Dan sambil menatap tajam Kaisar sitian pun berkata Kau tau Monyet ini telah mengina kita Para dewa surga Ini merupakan perbuatan yang sulit dimaafkan Tidak ada alasan untuk memaafkan dirinya Tata Gata pun lalu memberikan penjelasan Kaisar tolonglah berpikir jernih Tolong biarkan aku yang menghukum dirinya Dia akan dikurung di penjara yang sudah disekl oleh sihir secara permanen Sampai insting hewan buasnya menghilang Dan hatinya berubah Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan Sin beralih 10 tahun kemudian di gunung lima jari Terlihat di dalam situ ada seseorang berambut gondrong Dan ternyata itu adalah Wukong Ia pun lalu dikejutkan oleh kedatangan seseorang Dan itu adalah Tata Gata yang datang dengan membawa sesuatu Wukong apa kabar aku bawa banyak makanan kesukaanmu Ucapnya Wukong pun terlihat sangat galak dan menjawab Apa yang kau bawa cepat berikan Tata Gata pun langsung menaruh makanan-makanan kesukaan Wukong Wukong pun segera membuka bungkusan itu Dan benar saja Wukong pun sangat senang Karena yang di depannya benar-benar tersaji banyak makanan kesukaannya Wukong pun segera menyantap makanan-makanan itu sambil berkata Apa aku sudah boleh bebas Tata Gata pun menjawab Belum ini belum waktunya Wukong pun keheranan dan berkata Ah belum waktunya 10 tahun sudah aku disini Katamu kalau aku menyesali dengan tulus Maka aku akan segera dibebaskan Hei lihatlah aku Aku serius Aku sudah menyesali perbuatanku Dengan tulus ingin menjadi lebih baik lagi Seribu eh tidak Bahkan seratus ribu ketulusanku Tolong bebaskanlah Aku Aku sungguh tidak bisa tinggal disini lebih lama lagi Ini bisa membuatku gila Lihatlah kelompok monyetku Mereka pasti tidak bisa apa-apa tanpa diriku Aku harus segera bebas Tata Gata pun berkata Wukong hatimu belum sepenuhnya terduh Wukong pun jadi terkejut Apa? Ucapnya Dan Tata Gata pun berkata Percuma akting di depanku Dengan pura-pura menyesal Aku tahu Kalau hatimu masih membara Ingin bertarung Wukong pun gedek-gedek Dan berkata Tidak, tidak Dan tiba-tiba saja Ia meringis dan berkata Hah, percuma saja Kebrutalannya pun kumat lagi Seketika ia pun melompat Akan menerkam Tata Gata sambil berteriak Dasar kau diosampah Kau ingin aku terus begini sampai kapan Dan Boom Tiba-tiba saja Tata Gata pun menghilang Jelas saja Litu mengagetkan Wukong Wukong pun langsung berkata Tidak Maafkan aku Aku tidak bermaksud menerkamu Wukong pun seketika kebingungan Karena ia ditinggal lagi oleh Tata Gata Ia pun berteriak Tata Gata Dewa Tata Gata Tolong maafkan aku Dasar menyebalkan Halo Aku sudah jarang sekali mengamuk Sungguh Aku beneran tidak sengaja Maafkan aku Aku punya ketenangan pikiran Dan temperamen yang baik Hanya saja Hanya Hanya Ah Apa kau tidak percaya dengan semua hasil kerja kerasku Apa kau tidak percaya padaku Bisa-bisa aku selamanya berada disini Ah Tidak bisa dipercaya Sialan Aku sangat marah Wukong pun mengangkat batu disitu Dan Dauar Seketika ia membanting batu itu untuk meluapkan amarahnya Dan Dauar Wukong pun lanjut menghantamkan kepalanya ke batu hingga berdarah Ia pun berteriak lagi Kau kan baik hati Harusnya kau bebaskan aku dong Jika aku bebas Maka aku akan membunuh dirimu Tidak hanya kau Dan akan kubunuh semua dewa surga Ah Tidak Maaf Tidak begitu Maafkan aku Aku tidak sadar Mulutku ini asal bicara saja Tata kata Mohon maafkan aku Ayolah Kau kan baik Maafkan aku Tata kata pun sambil berjalan keluar Tampak tenang mendengarkan teriakan Wukong yang brutal itu Dan di luar Tata kata pun sudah ditunggu oleh Sasin Guanyin Sasin pun berkata Tata kata Monyet ini sangatlah unik Dia tidak mudah untuk disiplin Tata kata pun menjawab Jika berdasarkan hukum surga Maka dia sudah mati Aku hanya mencoba untuk menyelamatkan hidupnya Penjara seperti ini sangat cocok untuknya Kita lihat saja perkembangan dan menekan insting dirinya Jika tidak ada perubahan Maka baru kita pikirkan opsi lain Ataukah kita akan beri dia lagi kesempatan Sasin pun menambahkan Pertama Kita berikan dia waktu untuk menerima kenyataan Sehingga sisi positifnya bisa keluar dan menekan hewan buasnya Ya kamu benar Sahut tata kata Sasin pun berkata lagi Hmm kau banyak berharap padanya Tata kata pun menjawab Tidak juga Untuk saat ini Aku percaya pada hatinya Sin kemudian beralih kepada Wukong 10 tahun 20 tahun 50 tahun Dan tak terasa sudah satu abad Wukong terkurung di dalam gunung lima jari Wukong pun disitu heran melihat semut-semut yang bisa keluar masuk dari gunung itu secara luasa Aku jadi rindu Rindu semua yang ada di sisiku Dan dia Orang yang aku cinta Apa bisa bertemu lagi Ucap Wukong Seketika Wukong pun teringat dan rindu pada rakyatnya Terutama kepada kekasihnya yaitu Suyi Tiga abad telah berlalu Terlihat tata kata pun sedang bermain catur bersama Wukong di dalam gunung Tata kata pun berkata Sudah lama tak melihatmu Skill caturmu sudah berkembang dengan sangat pesat Permainan catur ini bisa mengetahui cara berpikir lawan Wukong kau sudah banyak berubah Terlihat Wukong pun sekarang sangat tenang dengan baju perangnya yang rapi Ia pun menjawab Hah catur ini terlalu mudah untukku Untuk mengalahkanmu aku hanya perlu sedikit lebih teliti Tata kata pun membalas Oh benarkah? Dan sekakmat Tak disangka tata kata masih dengan mudah nyaman sekakmat Wukong Wukong pun sangat kaget membuat ia pun mutung dan berhenti main catur Wukong pun lalu berkata Jangan bercanda Kau mengajakku bermain catur hanya untuk menguji diriku kan? Kau pikir aku tidak tahu Tata kata pun menjawab Tentu saja aku tahu kalau kamu tahu Wukong pun bertanya Mengapa kau ingin aku berubah menjadi seperti yang kau inginkan? Tata kata pun menjawab lagi Hmm tidak juga Aku ingin kau menjadi dirimu sendiri Dengan pengendalian emosi dan insting hewan puas yang lebih baik lagi Kamu tidak hanya menjadi raja terbesar di jalur monster Sepertinya ini sudah waktunya Wukong pun jadi terkejut Apa? Ucapnya Tata kata pun lanjut berkata lagi Kau boleh pergi dari gunung lima jari Hal itu membuat Wukong melongo dan berkata Serius? Akan tetapi tata kata pun memberikan syarat Agar Wukong harus menyelesaikan sebuah tugas dulu Ia pun berkata lagi Pergi temui pria yang bernama Tan San Zhang Temannya dia melintasi jalur monster Hingga sampai ke benua barat untuk mendapatkan api abadi Wukong pun tampak memandang dengan serius dan kehiranan Tan San Zhang Ucapnya Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh